Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah inilah hasilnya Jadi kemarin yang jambu air kita pangkas pendek Hampir rata dengan tanah Kemudian tumbuh tunas Nah ini kita tunasnya sudah kita sambung Jadi kita mempunyai jambu lagi dengan perakaran yang bagus Tetapi tidak terlalu rimbun Nah ini sangat pas untuk kita terapkan di depan rumah Yang sudah kadung jambunya besar Tetapi masih eman Nah bisa diganti jenis yang lebih bagus Nah ini Ini hasil sambungannya Nah ini hasil sambungannya teman-teman Nah ini coba biar kelihatan Kita sisakan tiga aja Jadi Ditoping tapi dengan teknik sambung pucuk Karena itu kan kemarin besar Kemudian kita Apa namanya Kita sambung untuk tunasnya Ini Kelihatan kan Ini sambung pucuknya Nah kemudian Biar tidak terjadi kompetisi tumbuh ya Nah ini kita buang semuanya Nah yang sini Nanti coba kita mau Apa Mau bersihkan dengan gunting ya Nah ini Kita buang aja Jadi tidak Nah ini pas sekali untuk Tanaman yang di rumah yang sudah kadung tua Tetapi Kita Masih sayang dengan jambu Atau Ingin jambunya tidak hilang Tapi ganti jenis yang bagus seperti ini Nah Nanti ini tumbuhnya akan lebih cepat ya Nah nanti Pemangkasannya nanti Ini hanya pemangkasan Cabang aja Biar jadi tiga Ini kita buang daunnya Biar kelihatan Untuk sambungannya Nah ini Teman-teman bisa lihat Bekas sambungannya ini Nah ini Ini nanti bisa besar ya Tetapi biasanya Untuk yang di bawah ini Tetap dia tumbuh Nah ini tugas kita Rutin itu membuang Jangan sampai Dia Apa Tumbuh Kalau tumbuh nanti kompetisi Nah kalau kecuali teman-teman Memang Ini jambu sudah bagus Pengen dibuang seperti ini Tumbuh lagi dibiarkan Cuma kita seleksi cabangnya Nah ini Ini tinggal kita Ini masih ada yang tumbuh Tinggal kita pupuk Pakai semprot Pakai kocor Bisa pakai organik Atau kimia Oke Ini Solusi bagi teman-teman Yang sudah mempunyai jambu Begitu besar Dan kepingin ganti jenis Caranya seperti ini Oke Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya